Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat lingkungan ini hari ini saya merakit baterai 18650 bersama Abang Dhani di Pasaraya Padang kami akan membuat baterai ini menjadi 12V dengan disusun seri paralel seperti ini pada baris yang hijau itu adalah positif dan di tengahnya negatif kemudian di sisi sini nanti juga akan disusun dengan baterai positif yuk saksikan bagaimana sampai akhir video ini sehingga menjadi satu baterai dengan 12V ya Oke kita saksikan videonya setelah baterai disusun rapi baterai akan di diikat gitu ya ditempatkan dalam dudukan yang warna hitam itu kemudian baterai sudah tersusun diberi fluk di atasnya untuk siap di solder ya menggunakan plat nikel nantinya dalam pengerjaan ini sahabat lingkungan ini diminta untuk tetap menjaga kan menjaga keselamatan kerja ya karena kita akan menyeder baterai seperti ini juga kita harus safety oke dan disini kita mulai menyeder menggunakan plat nikel gitu ya sehingga nanti akan menempel dengan baik pada baterainya perhatikan susunannya ini adalah membuat baterai dengan susunan seri dulu positif dan negatif dulu oke dan baris berikutnya adalah untuk paralel di dalam pemasangan baterainya oke kita mulai untuk bersiap pemasangan paralel disini oke setelah penyederhan baterai di atas sisi di sisi atas dan bawahnya kita akan masuk kepada pemasangan BMS nya baterai manajemen sistem disini saya menggunakan baterai BMS baterai 3s 40 ampere nah kita mulai menentukan setiap titik dari baterai ini sehingga akan menghasilkan output 12V nantinya ini pemasangan baterai kabel-kabel pada baterai pada BMS sedang dilakukan dan juga akan di uji setiap untuk titiknya ya berapa output yang dihasilkan sehingga kita mendapatkan 12V untuk baterai ini jika teman-teman eh sempat bermain pesan Raya Padang teman-teman bisa berkunjung ke toko Bang Dhani ini ya saya sering bermain kesini untuk sering dengan Bang Dhani cara-cara perangkitan cara-cara untuk menggunakan alat elektronik seperti ini nah teman-teman bisa berkunjung ke toko OP2 gitu ya beliau cukup terkenal di daerah sana pemasangan BMS ini dimaksudkan agar nanti bisa dikontrol antara tidak over charge gitu ya jadi tidak ada kelebihan charging nantinya sehingga baterai akan tetap awet dan arus yang masuk akan ke dalam baterai akan seimbang selalu itu fungsi BMS dan akan menjadi baterai ini aman digunakan saya sarankan juga sebelum sahabat linggo geni mencoba merakit baterai dengan bentuk seperti ini nah biasakan dulu untuk membaca cara pemasangan cara perakitan dan juga cara penggunaan BMS ini agar kita lebih aman dalam bekerja dan baterai yang akan digunakan juga lebih aman gitu ya pokoknya jaga keselamatan lebih utama pemasangan BMS selesai dan kita nanti akan lanjut untuk memasang jalur input dan output pada baterai ini nah kita saksikan kita akan mengukur berapa output yang dihasilkan oleh baterai ini dan kita lihat di apometer sudah menunjukkan 12V baterai ini nanti akan saya gunakan untuk proyek saya yang lain yaitu akan dihubungkan dengan panel surya gitu ya dengan tenaga surya jadi chargingnya nanti menggunakan tenaga surya disini saya juga membuat bukan membuat ya saya menyiapkan sebuah tempat untuk baterai ini yang dilengkapi dengan alat charge handphone yang seperti yang teman-teman bisa lihat di mobil gitu ya jadi baterai ini juga bisa digunakan sebagai media charger nantinya ya ini adalah proses dilihat sekarang pemasangan kabel input dan outputnya sudah dipasang dan sudah sekarang dalam kita uji dulu untuk pengicasannya nah lihat itu sudah sedang dicas dan sudah berhasil untuk digunakan nantinya oke kita akan lanjut dalam proses pemasangan baterai ke dalam dudukannya nah itu suara ayam ya terdengar nah ini proses pengicasan sudah selesai dan kita mulai memasukkan baterai ke dalam box ini box bening ini ya apa tupperware atau apapun ini nah agar lebih kuat di dalam sana stabil baterai di dalamnya saya menambahkan lem plastik ether lem tembak gitu ya ke dalam baterai ini nah mungkin ada suara ayam terdengar pada saat meng inputkan suara ke dalam video ini nah kita sudah memasang lem agar baterai ini stabil di dalam dudukannya nah beginilah hasil akhir setelah baterai di lem di dalam box ini baterai ini dilengkapi dengan switch on off ya dan juga charging layaknya power bank yang juga dipasang jack untuk pengicasan baterai nantinya oke nah inilah setelah selesai inilah bentuknya setelah dipasang penutup nah inilah hasil akhir dari baterai ini dan kita sedang uji coba untuk mencas handphone layaknya sebuah power bank di indikator terlihat adanya output yang dikeluarkan dari power bank ini atau baterai ini dan kita cek ke handphonenya ini handphone istri ya saya gunakan untuk uji coba dan ada arus masuk di dalam baterai ini artinya baterai yang kita lakukan ini telah berhasil oke demikian mungkin proyek sederhana pada minggu ini dan semoga ini bermanfaat kita bisa manfaatkan barang-barang sederhana untuk menciptakan atau untuk membuat sesuatu yang bisa bermanfaat oke kita lihat nih hasil akhir dari baterai ini dan cukup modis menurut saya dengan warna yang orang seperti itu nah sampai tinggal gini demikian saja mungkin sampai ketemu pada video berikutnya dan tetap kreatif